Tokota konnichiwa, balik lagi di channelnya si tukang kamer yang cuma seder numpang lewat. Oke, hari ini gue berhasil dapetin satu item buat nambahin koleksi gue di lini Kamen Rider Zero One. Dan figur ini adalah anggota teroris dari Metsubojinrai.neto. HHC gue Kamen Rider Jin Flying Falcon. Ya, ini gue lagi berusaha ngumpulin lagi pelan-pelan seri SHF dari Kamen Rider Zero One. Karena menurut gue Rider Rider dari serial Kamen Rider Zero One itu keren-keren guys ya. Dan gue sih tadinya pengen ngelengkapin semua. Tapi berhubung tahun lalu gue kena banyak banget PO halu. Barang PO-nya nggak ada yang nyampe. Jadi ya mau nggak mau sekarang mulai nyari-nyari yang harga ready-nya. Walaupun beberapa juga udah ada yang agak tight ya harganya. Nggak masuk akal. Ya, jadi ini pelajaran juga ya buat gue. Kalau PO itu ya mesti cari yang toko offline-nya ada tokonya. Dan memang udah lama jualan di situ. Jangan cuma jualan online di marketplace atau di mana lah. Di Facebook atau segala macem yang orangnya juga lo nggak tau siapa. Jadi kalau mereka sampai kabur atau mati ya. Kalian nggak tau mau nyari kemana itu. Barang pertanggung jawabannya. Dan juga jangan percaya sama rekomendasi YouTuber-YouTuber guys ya. Termasuk channel gue. Biasanya mereka kasih rekomendasi juga belum tentu. Karena tempatnya memang trusted atau mereka kenal. Tapi karena ada deal-deal lain di belakangnya. Bangsat memang. Oke, ini tampilan packaging-nya. SIF Premium. Ketutup semua kayak gini guys ya. Di sampingnya seperti ini. Samping kanan-kirinya. Atas dan di bawah. Terus ini juga di bagian belakangnya. Seperti biasa ya, ada pose-pose kerennya dari si Kamen Rider Jin. Nah, yang unik di sini tuh. Di setiap Kamen Rider Zero-an. Biasanya dia ngasih logo-logo atau lambang-lambangnya. Dari masing-masing kelompoknya mereka ya. Kayak si Aruto itu kan. Di sini biasanya ada Hiden. Atau si Pua. Biasanya ini ada Ames. Dan ini ada logonya sih. Metsugojinrai.net Oke, packaging-nya sih kayak gini aja ya. Jadi, nggak akan gue bahas panjang lebar. Jadi, langsung aja kita buka dan lihat sama-sama isinya guys ya. Come on. Nah, jadi isinya tuh kayak gini guys. Pertama, kita dapet sepasang tangan mengepal. Terus dapet gripping hand. Bisa dipakai buat pegang progress key. Atau juga bisa pakai buat pegang senjata juga ya. Dapet sepasang tangan action pose. Buat gaya khasnya si Flying Falcon. Yang ini jari tengahnya nggak ketepuk. Terus dapet action pose lagi. Mirip-mirip sama yang tadi ya guys. Tapi, jari teluncuk sama jari tengahnya itu lebih kebuka. Kalau lihat dari gambarnya sih. Ini bisa dipakai buat pose narik busurnya si Atasya Arrow ya. Nah, yang kepasang di figure-nya sendiri itu tangan relax kanan-kiri. Nah, kita juga dapet sepasang sayap kebukanya. Nah, ini kalian bisa lihat ya detailnya. Ini cakep banget. Sukoi. Yang bagian kirinya ada semacam tekstur besinya kayak gini. Terus yang bagian kanannya agak polos. Masih lepas dulu part yang bagian sini. Terus kita pasang part yang ada sayapnya guys. Dan, wow, sugoi. Kelihatan lebih ganteng ya jadinya. Oke, itu aja partnya. Kita langsung lihat detailnya si Kamen. Seperti ini tampilan dari SHF Kamen Rider Jin Flying Falcon. Jadi, Kamen Rider Jin ini usernya Human Gear Terrorist ya. Rada psycho di awal tapi bertopat. Kayak palatnya si X-8. Dan terlepas dari warna pink metallic-nya. Sebenarnya tampilan armor-nya ini udah kayak pasukan tempur sih ya guys. Ini bagian-bagian pelindung badannya beberapa ada kayak armor besi bertekstur gitu ya. Ini kalau dirabak, berasa teksturnya. Satunya lagi ini kayak pelindung plastik gitu. Kalau kita main extreme sport, pakai pelindung kayak gini ya biasanya. Semuanya ini dibikin seolah-olah ada strap pengaitnya guys. Di masing-masing armornya. Dan suitnya ini khas banget. Seragamnya Rider Rider Matsubo Jinrai. Ada kayak pola jahitan-jahitan kostumnya di semua badannya. Masih dikasih aksen nipetan-nipetan juga di beberapa bagian. Keren banget sih ini detailnya. Ini bagian helmet-nya kayak elemen burung falcon gitu di bagian matanya. Sayap kanannya kayak ketutup gitu. Terus yang bagian kirinya kebuka. Dan di bagian visor matanya itu seperti biasa plastik transparan. Dalamnya warna ijo metallic. Kotak-kotak gitu teksturnya. Dan ini di bagian driver-nya guys. Cukup detail ya kayak aslinya. Minusnya itu cuma di bagian progress key-nya. Lagi-lagi polos. Nggak ada visual, grafis, apa-apa. Cuma ada icon falcon doang. Sebiji gini. Nyempil. Jelek banget. Di sampingnya ini masing-masing ada bagian yang buat nyimpen progress key juga nih. Kanan-kiri. Langkah sepatunya seperti ini guys. Masih ada scouting-annya lagi juga. Mantap ya. Baik, kita coba mainin ya. Ini kepalanya kalau digerakin ke kanan sama ke kiri. Ini kepentok sama yang di armor bahunya sini ya. Jadi kepalanya ini harus sedikit diangkat. Biar bisa diputar akap maksimal. Terus nunduknya segini doang. Dongleknya lumayan banyak sih ini. Ball join di lehernya. Tangannya bisa diangkat kayak gini nih. Armor yang dipundak sama bahunya juga ada artikulasi dikit. Ini sebelah sini bisa ditarik biar bisa diputar 360 derajat tanpa masalah kalau nggak pakai sayap. Tapi kalau dipakaiin sayap yang kebuka jadi agak terbatas pergerakannya. Ada butterfly joinnya juga di tangan. Rotasi di bisek. Sama double join siku. Standar ya. Ada rotasi juga di pergelangan tangan sama bisa gerak atas bawah melambai. Ini ball join di bagian sambungan dada sama perutnya sini. Fleksibel jadi buat digerakin. Nah ini bisa kumpuk segini. Terus dongaknya segini. Rotasi di pinggang. Terus bagian beltnya ini udah part terpisah. Bisa split segini. Lendang ke depan. Ke belakang. Rotasi di paha. Lutut. Double join. Ini bisa diputar. Bisa gerak atas bawah. Angkelnya bisa sedikit main. Sama join di ujung sepatu. Ini kurang lebih 15,5 cm. Dan ini gue dapet di harga 1,1 juta ya guys. Ini perbandingan sama SHF Kamen Rider Zero One dan Isu. Perbandingan sama Converse Kamen Rider. Perbandingan sama Hero Brave Statue Ultraman 3. Dan perbandingannya sama Hasbro Lightning Collection dan Marvel Legends. Oke sekian aja video hari ini. Bantu like, share, komen, dan subscribe. Biar channel gue yang sepi ini bisa masuk rekomendasi Youtube. Tetap jaga kesehatan kalian. Patuhi prokes. Dan jangan sampai mati ya. Biar kita bisa ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax